Angel, Kak Vita, Kak Jeneri, Kak Lindim, oke Yang lain saya asumsikan pakai handphone ya Atau kalkulator, nggak mungkin ya, oke Kakak-kakak kita santai aja malam hari ini Jadi ini bukan seminar yang gimana Tapi kita sama-sama belajar Saya juga akan belajar dari ide kakak-kakak semuanya Dan apa yang saya share ini Saya juga baru belajar sebenarnya kak-kakak Jadi saya nggak lebih jago dari kak-kakak Ini saya hanya berbagi hidup, berbagi pengalaman Dan berharap ini menginspirasi kita Untuk kasih yang terbaik buat anak-anak kita Nah sambil berjalan Kakak-kakak kalau mau nanya boleh langsung di chat Boleh langsung Nanti saya akan beri ruang dari slide per slide Jadi kita berkembangnya bersama, majunya bareng Gitu ya, jadi nggak usah kayak ada sesi khusus Tanya-jawab, pokoknya mengalir aja, santai aja Dan saya akan mulai share screen Oke, ada kurang lebih 23 slide Kakak-kakak, jadi serap baik-baik Nanti di terakhir saya akan beri juga materinya Buat kita semua Lalu saya juga akan beri beberapa tools gitu ya Ada back sound, ada efek suara, ada gimmick-gimmick Link-linknya saya udah downloadin Jadi Kakak-kak tinggal explore Tinggal Kakak-kakak gunakan buat pelayanan Berharap itu memicu untuk kita Gali lagi, ngulik lagi Karena sumbernya banyak banget sekarang Oke Mengajar kreatif online di masa pandemi Saya pikir tahun ini udah bebas kita, Kak Ternyata makin parah Aduh ampun deh Dan kita nggak tahu sampai kapan Ini berlangsung Kalaupun nanti ini selesai Ternyata online ini akan jadi bagian Dari kehidupan anak-anak Kakak-kakak Jadi mau nggak mau kita harus upgrade Mau nggak mau kita harus belajar Mau nggak mau kita harus beradaptasi Karena online jadi bagian sesuatu yang biasa Beberapa juga anak malah mulai nyaman dengan online Jadi kalaupun nanti ini kebuka gitu ya Kakak-kakak Mau nggak mau kita harus upgrade diri Nah 23 slide ini dan berbagai macam gimmick-gimmick Yang saya udah siapkan Di waktu sejam-sejam setengah ke depan Serah baik-baik Kakak-kakak Boleh catat Boleh simak dengan baik Dan tangkep apa yang akan kita belajar Bersama-sama malam hari ini Nah saya akan mulai dengan ini Kakak-kakak Ada hal-hal yang menjadi hal mendasar Sebelum kita mau mengajar online gitu ya Sebelum kita masuk ke teknis Bagaimana supaya pengajaran kita Apa yang kita share kepada adik-adik Kepada anak-anak itu Jadi sangat powerful Kakak-kakak Nah saya akan berikan beberapa kunci Atau hal-hal mendasar Ini saya bilangnya kayak jantungnya Kakak-kakak Ini ibarat apinya Ini ibarat saya pakai tanda kunci gitu ya Ini jadi kunci penting Yang kita harus punya Dalam kita membuat materi, konten Apapun yang kita mau kemas Yang pertama Kakak-kakak Kita perlu ide utama Jadi kalau Kakak mau ngajar apa saja gitu ya Mau ngajar apapun Kakak harus punya ide utamanya Ini saya mau ngajar apa ya Itu harus jelas Itu Kakak harus ngulik sendiri gitu ya Kakak harus baca teks Alkitabnya sendiri Kakak harus hidupin itu Itu harus benar-benar jadi sesuatu yang Jiwa kita Kita mau share itu kepada anak-anak kita Karena kalau kita value atau nilai firman Tuhannya Let's say 60 Kita gak akan bisa kasih ke anak-anak 100 Anak-anak gak akan bisa ngelewatin standar kita Gitu ya Jadi kita harus benar-benar all out Kita harus kasih maksimal Kita harus kuasai apa yang kita mau share Maka itu akan nyampe ke anak-anak kita Nah ide utama menjadi penting Kakak-kakak Saya senang banget Grow Children Kemarin bikin camp tuh Ide-nya udah keren banget Gitu ya Oh pengen ngajarin tentang Perjanjian lama, perjanjian baru Ide-nya udah kuat Itu keren banget Kakak-kakak Terus kembangkan Karena itu akan nyambung Sama poin yang kedua Yang menjadi kunci Yaitu konsep Konsep gak akan terbentuk Kalau gak ada ide utama Kalaupun ada ya jadi konsep kemana-mana Sementara kalau ide utamanya kuat Maka kita akan pikirin konsepnya Kemarin keren banget di camp Udah jelas tuh konsepnya Jadi saya gak akan banyak mention di bagian ini Grow Children udah keren banget Karena gak semua paham ini di online Kakak-kakak Kalau kakak-kakak perhatikan Apa yang anak-anak konsumsi hari ini Itu semuanya konsepnya tajam Perhatikan deh Mau PUBG Mau Roblox Mau Youtube Bayi-bayi yang dia tonton Itu bener-bener tajam Mau review tentang games Itu tajam Semuanya punya ide utama Nah apa kabar firman Tuhan kita Karena kalau kita perhatikan Kadang kalah gitu ya Kalau di beberapa tempat Yang saya coba Melayani gitu ya Ada yang untuk anak-anak Dia menggunakan ide utama Ide utama orang dewasa Dipaksain kepada anak-anak Akhirnya gak ketemu gitu ya Kayak contoh misalnya Judul-judul Judul-judul ibadah gitu Yang menurut saya Itu terlalu bahasa dewasa Peranan perkembangan rohani Terhadap kemuliaan Kehidupan seorang anak SD Bapak kami yang di surga Itu terlalu dewasa banget ya kak Itu gak mengerti anak-anak Iya kan kak Banyak istilah-istilah yang Kalau kita jujur gitu ya Itu istilah orang dewasa Kemuliaan Kepenuhan Buat kita oke Kita paham Anak yang belum mengertiin Nilai-nilai yang dia perlu Nilai-nilai yang deep gitu ya Kalau kelas 6 mau ke SMP mungkin iya Tapi kalau yang kelas kecil Itu perlu bahasa-bahasa yang sederhana Nah itu kita perlu pikirkan Jadi ide utama konsep Ke arah mana kita mau cerita Itu perlu benar-benar dipikirkan Lalu kakak-kakak Perlu detail poinnya Kalau bahasa film itu Bilangnya skrip Itu harus detail Kalaupun nanti ada kakak-kakak Melenceng gitu ya Gak masalah Tapi pathnya udah ada Detail poinnya udah ada Kalaupun nanti ada spontanitas Di situ ada improve No problem Saya juga tuh tipe improve banget Beberapa waktu lalu saya Diminta pelayanan di LAI Saya kasih tournya lain Begitu mau bawa firman Tiba-tiba Ini kayaknya saya harus Bahas yang ini deh Bisa berubah gitu kak Tapi pathnya mirip-mirip Dengan skrip yang saya tulis It's okay Tapi tetap harus ada Detail point Atau tournya gitu ya Atau poin-poinnya Dan terakhir kakak-kakak Tujuan Dari anak-anak Ikut acara kita Dari anak-anak Belajar firman Tuhan Yang kita mau share Manusia pertama Adam dan Hawa Lalu kita mau pikirkan konsepnya Konsepnya apa ya Ah saya mau konsepnya Tentang buah-buahan deh Nanti kaitannya dengan Buah pohon pengetahuan Baik dan jahat Bisa banget kak Lalu bisa konsep yang lain Konsep jungle Konsep garden Taman Konsep hutan Konsep animal Bisa banget Kita bisa Bisa bungkus Apapun Dengan Dengan konsep yang Kreatif Nah di pelajaran online Gini kakak-kakak Konsep menjadi sangat Begitu penting Konten adalah kunci Dan bagaimana kita Membungkus itu Dengan sangat menarik Nanti kita akan masuk Ke teknis Ini saya mulai Hal-hal yang mendasar dulu Lalu kita mulai Detail poinnya gitu ya Kakak-kakak Contoh misalnya Begitu kita masuk Kita jadi buah Lalu kita bisa Menggunakan kalimat-kalimat Jembatan Ih kakak jadi inget Buah ini Ada yang sama nih Dengan ini Lalu kita bisa masuk Gitu ya Lalu kita bisa inti Menceritakan Contohnya kita mau Ajarin kepada anak-anak Di bagian ini Aku taat Udah simple Aku taat Simple Kakak-kakak Kalau yang lebih tertarik Bahasa Inggris Saya juga suka Bahasa Inggris Jauh lebih tajam Misalnya cuman Obedience Atau obey Udah That's it Simple Tajam Dan itu akan diingat Oleh anak-anak Dan berharap Kita berdua Itu dilakukan Sama mereka Jadi bener-bener Harus sangat-sangat Sesederhana mungkin Dan itu Harus bener-bener Kakak-kak ngulik Bener-bener Ini contohnya Contoh Yang saya bisa gunakan Adam Hawa Buah Openingnya Kakak-kak bisa pakai bridging Ketika mengajar Oh kakak jadi ingat nih Eh ada yang sama nih Dengan buah ini Baru bisa masuk ke buah Pengetahuan baik dan jahat Lalu temanya tentang Aku taat Taat gitu ya Kakak-kakak Contoh disini ada Gambar Saya coba buka dulu Sebentar Saya tunjukin dulu Ke kakak-kakak Bagian-bagian Dari Gambarnya itu Sebentar Biar kita ada bayangan Nah ini dia kakak-kakak Saya sudah siapin disini ada gambar Lalu disini saya taruh beberapa Ini ada Back sound Oh ini efek Efek suara ular Kedengeran ya kak ya Saya sudah nyalain suaranya Lalu disini saya kasih back sound Untuk mendukung suasananya Nah tadi saya sudah singgung Misalnya kakak Bisa masuk ke Pola buah gitu ya Misalnya saya pakai snap camera Sebentar saya buka dulu Snap kameranya kak-kakak Lalu saya jadi buah gitu ya Kalau misalnya kita temanya Mau tentang buah Kita begitu Opening nih ya Begitu kita ngajar Kita sudah langsung jadi buah Misalnya kita mau jadi buah Apa saja kak-kakak Dan bayangkan Di dalam zoom itu Semuanya jadi buah Bisa pakai snap camera Kak Tapi saya tidak punya snap camera No problem kak-kakak Boleh pakai virtual background Boleh pakai apapun Untuk jadi gimmick Kalau kakak lebih senang main kostum Kostumnya yang dipakai Muncul ke layar Dan itu jadi menarik Contoh nih ya kak Contoh Buah ini nih pisang Coba saya matiin dulu Virtual backgroundnya Langsung jadi pisang Begitu opening Langsung masuk kayak gini Hai adik-adik Aku adalah banana Pisang Dikasih efek Lalu kak Angel masuk Jadi buah juga Baik virtual backgroundnya Maupun kostum Atau snap camera Apapun ya Disesuaikan dengan Yang kakak punya Begitu masuk Udah tiktok nih misalnya Sombong-sombongan Soal buah di opening gitu ya Itu kak Angel udah Udah ada snap kameranya Tiktok ngobrol Udah gitu langsung Eh kayaknya Ada satu buah nih Yang buahnya aneh guys Gitu ya Baru masuk ke cerita Buah pengetahuan Baik dan jahat Nyambung ke cerita Yang saya mau sampaikan ini Misalnya begitu kita Lagi itu Eh ada nih guys Kakak jadi inget pada waktu itu Gitu ya Langsung abis jadi buah-buahan Kakak jadi Diri kakak lagi Nah kakak jadi inget pada waktu itu Ada nih Buah pengetahuan Baik dan jahat Yang gak boleh dimakan Baru langsung cerita Waktu itu ada binatang Adik-adik Teman-teman yang Yang mengganggu Yang mengganggu Menggoda Hawa Ini nih binatangnya nih Dengerin adik-adik Wah 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 Kira-kira binatang apa itu Ketika dikasih back sound Dikasih efek suara Kakak pakai gimmick Kak itu saya Selama beberapa kali Zoom gitu ya Dari tahun lalu Sampai sekarang Saya udah gak tau Berapa kali zoom Itu kalau kita pakai gimmick Anak tuh ada yang sampai gini nih Sampai dia bener-bener Mau lihat Karena menarik Kakak-kakak Anak-anak hari ini Itu udah bener-bener Lahir di era digital Saya akan bawa kita Kepemahaman begini Beda sama waktu kita lahir Kita lahir Kita era kertas kak Kita masih yang pakai buku Kertas Anak lahir sekarang Sekarang udah touch screen Jadi saya agak mikir Kalau seandainya ada guru Yang maksa anak untuk Ayo dong baca seperti kakak Beda era kak Jadi yang mau gak mau Adalah kita Membawa Kita harus mencoba Untuk menembus tembok ini Yang menghalangi ini Dengan cara kita Upgrade diri kita Masuk ke dunia anak hari ini Dengan cara apa Kita belajar terus Cari tau apa yang Anak suka hari ini Saya punya ponakan Yang dia kalau ada game baru Dia kasih tau aku Dia yang ngajarin Roblox Dia yang ngajarin TikTok Dia yang ngajarin PUBG Kenapa? Saya biar tau bahasa anak hari ini Biar saya nyambung gitu Relate gitu sama mereka Dan ternyata mereka Bener-bener seneng yang Colorful Audiovisual Nah anak-anak sekarang Kakak-kakak Itu audiovisual banget Kalau kita pernah denger istilah Gimana anak seneng belajar Yang audiovisual Kinestetik gitu ya Nah sekarang audiovisual Bener-bener sangat hidup Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Makanya kita pakai bahasa itu Waktu kita ngajar di online Perbanyak audio Perbanyak visual Yang seru Yang eye-catching Yang bener-bener bagus Buat anak-anak kita Sesuatu yang hidup gitu ya Begitu ada audio Anak-anak akan langsung Gitu Nah pola lama Yang masih sampai hari ini Yang masih beberapa Saya temukan buat kita Sebagai guru sekolah minggu Adalah Pola marah-marahin Masih ada tuh kak Ayo dong nyalain video Kalian gak sungguh-sungguh nih Kakak udah serius Ayo dong Memaksa akhirnya jadi marah Jadi buat suasana gak enak Saya akan bilang gini Kakak-kak Boleh dicatat baik-baik Lebih baik Effort kita marah-marah Kita ganti Effortnya dengan ngulik Effort kita marah Lebih baik kita cari Effortnya itu Untuk ngulik Belajar Karena ini kakak-kakak Perhatikan Saya pakai istilah ini Dari tahun lalu Setiap training Tidak ada yang tidak bisa Yang ada adalah Tidak mau Saya ulang ya kakak-kakak ya Gak ada yang gak bisa Yang ada adalah gak mau Kenapa? Karena semua udah ada di sekitar kita kak Kakak mau ngulik apa aja TikTok, Instagram, Pinterest, Google Wow semua Youtube Semua udah ada Jadi Mbak Google udah gak sendiri lagi nih Mbak Google Ada Mbak Pinterest Ada Mbak TikTok dan lain-lain Bahkan TikTok udah jadi sumber buat cari apapun Jadi ternyata semua udah ada di sekitar kita kakak-kakak ya Jadi Saya bisa bilang begini kakak-kakak Musuh kreativitas adalah Sama dengan Banyak alasan Saya ulang ya kak ya Musuh kreativitas itu adalah Banyak alasan Kakak-kakak Saya ngulik-ngulik ini bersama teman-teman Itu hanya dalam setahun ini gitu ya Dan kami terus ngulik Ini kami lagi memperdalam OBS Gimana OBS bisa pakai ngajar juga Dan seru banget buat anak-anak kita Oke Kita akan mulai dari beberapa metode kakak-kakak Saya akan mulai dari metode yang pertama Saya akan share malam hari ini ada 4 M M yang pertama metode explore audio Kakak-kakak kita bisa menggunakan explore audio Yang pertama itu dengan menggunakan back sound Seandainya kita ngajar gitu ya Dan gak ada suara Gak ada back soundnya yang mendukung Ya seperti ini Adik-adik Hari ini saya mau cerita tentang Sakeus Pada waktu itu Sakeusnya kita ngajar aja Gak ada apapun Jadi sangat-sangat garing Tapi begitu kita kasih back sound misalnya Wow hari ini kami disenang banget Aku mau bersama-sama kalian nih Mau belajar bersama-sama firman Tuhan Nah begitu ada back sound Itu akan membawa suasana Akan langsung jadi hidup kakak-kakak Itu back sound gitu ya Begitu menggunakan back sound Akan sangat-sangat super hidup Kakak-kakak untuk mencari back sound Buat yang belum tahu Saya akan share Buat yang belum tahu Kalau yang udah tahu Terus ngulik Explore gitu ya kak Buat yang belum tahu Untuk kakak-kakak mencari back sound Itu kakak boleh buka YouTube Kakak-kakak boleh buka YouTube Lalu kemudian di YouTube Kakak boleh cari Misalnya kakak butuh back sound yang Back sound ini nih ya Yang tegang gitu ya Yang peperangan Kita cari di YouTube Di YouTube banyak banget kak Dan dia memang harus bahasa Inggris Saya udah coba pake bahasa menado Gak ada Mana dang itu musik-musik film dang Gak ada kak Jadi ternyata emang harus bahasa Inggris Jadi misalnya tense, back sound War misalnya ya Lagi suasana perang gitu ya Kita mau ngajar Daud Goliat Kita pake suasana yang tegang gitu ya Nah ini banyak banget Back sound-back soundnya kak Tinggal kakak-kakak ulik Durasinya udah ada Misalnya kita ini Coba kita cek Coba kita lihat ini gimana Bagus kak Coba kita lihat sebentar Wah ini sedap nih kak Tegang Kedengeran ya kak ya Gak kedengeran Kedengeran Angel Oke siap Kita suka ini misalnya Kakak mau download macem-macem ya Ada macem-macem cara untuk download dari YouTube Nah saya tuh sukanya ini Kakak-kakak klik bagikan atau share Lalu salin linknya Begitu linknya disalin Kan udah di copy gitu ya kak Saya biasanya pake Y2mate.com Y2mate.com Begitu itu di klik Nanti dia akan muncul seperti ini Kakak-kakak Kakak-kakak tinggal paste Atau paste Nanti tinggal ada pilihan Mau download dalam bentuk video Kalau kita Kita pilih audio aja kak ya Jadi pilih MP3 Jadi pilih MP3 Oke sebentar Kita pilih MP3 dan kita download Dan itu akan otomatis masuk di galeri kita Back sound tersebut Nah back soundnya kakak-kakak bisa gunakan untuk Insert ke presentasi gitu ya Kayak saya tadi Menggunakan PowerPoint Kalau di Apple product itu dia pake keynote gitu ya Ini udah ada disini Muncul Tinggal kakak-kakak insert ke presentasi yang kakak mau bagikan Sampai disini ada pertanyaan kak? Kalau jelas kita lanjut Lanjut ya kak? Oke lanjut Nah selanjutnya kakak-kakak Ini untuk back sound Jadi kakak-kakak bisa ngulik Mau cari yang funny Yang tegang Yang buat suasana hutan Tinggal ngulik Ambience of jungle Kira-kira gitu lah kakak-kakak Inggris-inggris Campur-campur Pokoknya nanti di Youtube pasti akan keluar Itu untuk back sound kak Dan itu akan menolong sekali waktu kita ngajar Kayak ini nih saya pake back sound nih Ya Untuk nambah suasana Dan akan hidup Saya kasih tips waktu di presentasi kakak-kakak Baik PowerPoint maupun iMovie Atau apapun gitu ya Volumenya jangan terlalu kenceng Jangan segini nih Ini kenceng banget nih Ini kenceng banget nih kak-kakak Jadi si audionya itu di bawah 30% disini Kenapa? Karena kita sambil ngomong Saya pun taunya waktu awal saya ngajar gitu ya Saya pake online Saya kencengin Gak tau oh ternyata begitu saya coba ngajar Oh terlalu kenceng Jadi ternyata kak Kalau kayak gini-gini kita harus terus belajar Dan jangan takut salah Begitu salah kita bisa belajar dari kesalahan itu Nah selanjutnya Setelah back sound Kita akan masuk ke voice changer Kakak-kakak untuk voice changer itu ada dua jenis cara Yang pertama kakak bisa download menggunakan Dari aplikasi yang bisa ada yang gratis Ada yang berbayar Nah saya beli ini 75 ribu kakak-kakak Coba saya share screen sebentar Ini saya Karena saya gak punya kartu kredit Jadi saya belinya ternyata bisa pake jenius Jadi temen saya bantu Bisa kak Katanya bisa pake jenius Lalu saya download ini Namanya audio voice changer Kelihatan kakak Caranya sangat mudah kak Kita kalau mau record suara ya Misalnya saya mau record tentang suara Tuhan gitu ya Ngomong kepada Adam misalnya contoh Ini suaranya ada disini Kita pilih mic kita Lalu kita record Hai adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Kalian akan mendengarkan ini nih Ada suara nih disini Hmm suara apakah itu Record Misalnya gitu Hai adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Kalian akan mendengarkan ini nih Ada suara nih disini Hmm suara apakah itu Itu tadi suara saya normal kak Nah disini ada pilihan kak Male, female, kid, robot, lazy, dan seterusnya Misalnya kita pengen suaranya jadi kayak suara laki-laki dewasa gitu ya Kayak suara nabi atau suara Tuhan Atau terserah kak-kak klik mail ini Oke nih Record Hai adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Kalian akan mendengarkan ini nih Ada suara nih disini Hmm suara apakah itu Terus kak-kak bisa jadi suara cewek juga Kalau yang cowok Atau yang cewek bisa jadi suara cowok Bisa diakalin Record Hai adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Kalian akan mendengarkan ini nih Ada suara nih disini Hmm suara apakah itu Dan ini bisa juga jadi suara anak-anak Record Hai adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Kalian akan mendengarkan ini nih Ada suara nih disini Hmm suara apakah itu Lalu kalau kakak udah suka nih yang ini tinggal di save Lalu kemudian audionya akan masuk ke geleri kita Kita kasih judul Misalnya suara anak gitu ya Udah save aja kak Otomatis masuk Dan bisa digunakan Dan seterusnya Saya suka pakai kalau kakak-kakak ingat Waktu saya cerita Ada Daud dan Goliath gitu ya Suara-suara itu Saya pakai sini kak Lalu kamedi berarti detailnya banyak banget Yes Detailnya banyak banget Kenapa Kenapa sampai mau repot seperti itu Karena ini kak Yang jadi prinsip saya Saya mau kasih makanan terbaik buat anak Karena dunia itu kasih yang terbaik buat mereka Kenapa kita gak kasih yang terbaik Firman Tuhan Dan saya terinspirasi dari temen saya Kak Manto Dia dulu sempat Pelayanan di DPA GBI Lama banget 13 tahun Dia bilang gini Jangan kita kasih makanan basi ke anak-anak Kak Medi katanya Maksudnya gimana kak Pernah gak kamu Dia tanya ke saya gitu ya Kamu ada materi firman yang pernah kamu pakai Terus kamu pakai lagi Tapi kamu gak revisi Sering saya bilang Nah itu makanan basi Karena anak terus berubah Kamu makanannya masih tetap sama Saya ketampar pada waktu itu kak-kakak Dan dari situ saya belajar untuk selalu Kasih makanan fresh Entah slide-nya saya tambahin Atau saya kurangi Back sound-nya saya tambah yang lebih bagus Intinya harus makanan fresh Buat anak-anak kita Karena kita harus kasih yang terbaik buat mereka Nah ini untuk voice changer Dengan menggunakan Kakak yang bisa menggunakan aplikasi ya kak ya Nah ada namanya kakak-kakak Saya coba share Semoga berhasil Karena kemarin saya coba error Tapi ini semoga berhasil Ada namanya voice changer kakak-kakak Yang menggunakan kakak-kak boleh beli Dia tuh bentuknya Kakak-kak boleh cari di Tokopedia gitu ya Dia bentuknya namanya voice changer Pengubah 7 suara Itu tinggal connect Pake jack yang biasa ke laptop kita Lalu kita tinggal pilih suara Real time bisa berubah Itu bisa kak Itu bisa banget Dan itu kak-kakak boleh cari Kayaknya di Tokopedia Nanti saya share linknya ke kak Kak Vita ya abis ini ya kak-kakak boleh Saya lagi coba Ini namanya Voksal kakak-kakak Saya coba share screen sebentar Ini tuh bisa real time juga Tapi pake aplikasi juga Semoga gak berat Ini namanya Voksal kak-kakak Bisa download Kalau di Macbook tuh gak banyak pilihan Seperti Windows Karena berbayar rata-rata Tapi beberapa juga ada yang free Ini free Namanya Voksal Jadi waktu kita ngajar Suaranya bisa berubah Sebentar saya harus Ganti headset kak Karena kalau saya pake ini Gak bisa Atau saya coba buka komputer Sebentar ya kak Untuk tes doang Oke apakah Disini suara saya berubah kak Berubah ya Jadi kayak suara cemperang-cemperang gitu Lalu disini saya jadi Ini nih kak Ada pilihan ya Female Lalu ada child Ada big guy Big guy Ini suaranya jadi kayak Bapak-bapak harusnya Kalau gak terlalu jelas Mungkin karena error Aku buka banyak Aplikasi Dan sih bisa ganti-ganti kak Oh ini harus upgrade Saya harus upgrade Karena masih gunakan yang gratis kak Ntar saya ganti lagi ke mic yang biasa Jadi Oke Suara saya sudah kembali kak Belum Belum ya Bentar Nah ini sudah kembali harusnya Nah ini sudah kembali harusnya Jadi kakak bisa pakai itu Sambil ngajar sambil ngulik Dan suara kita bisa berubah-berubah Saya beberapa kali pakai waktu baca Alkitab Jadi ketika misalnya saya Pada waktu pada mulanya Alam menciptakan langit dan bumi Bulmi belum berbentuk dan kosong Begitu suara kayak Tuhan Saya ganti big guy Lalu saya kasih big sun Dan itu akan sangat super hidup Waktu kita membawakan firman Tuhan Itu dengan menggunakan Voice changer yang Aplikasi gitu ya kak Dan kakak bisa ngulik Kalau menggunakan Windows itu Ada namanya voice mode Sama clownfish Nanti linknya akan saya kirim ke kak Vita Atau kakak boleh cari di Google misalnya Voice changer for Windows 7 Kakak punya Windows 7 Atau voice changer for Asus Berapa gitu ya Sesuai dengan merek laptop kakak Itu bisa cari juga Lalu di handphone pun bisa kak Di handphone bisa ngulik Cuman memang kalau untuk cerita Gak bisa share back sound Tapi untuk voice changer Yang kakak bisa rekam dulu Menggunakan handphone Lalu minta tolong edit di laptop Kak Terry misalnya Jadi kita bisa kolaborasi sebagai tim Lalu dipresentasikan Itu sangat bisa Gitu ya kakak-kakak Itu untuk voice changer dan back sound Sampai disini Ada yang mau bertanya kakak-kakak Aman kak Vita aman ya Kak Angel udah senyum-senyum Kayaknya bisa Udah sering pake di sekolah nih Kak Oke saya lanjut yang ketiga Kakak-kak untuk menggunakan Metode explore audio Yang ketiga adalah sound effect Sound effect ini akan menolong Untuk suasana Jadi waktu kita ngajar Terus misalnya Wah aduh kak Medi salah nih Wah kalah deh Jadi efek-efek suara yang untuk mendukung Suasana waktu kita ngajar Nah kakak sound effect ini Saya download dari Youtube Banyak banget sound effect di Youtube Tinggal kakak pilih Saya akan bantu Saya akan beri kepada kakak-kakak Efek suara Kurang lebih ada 40 kayaknya 40 efek suara Back sound itu ada 70-an Saya udah downloadin Saya tinggal kirim link Google Drive Kakak tinggal download-download ya kak Ini jadi kayak alat pancing Untuk kakak ngulik Yang lain sebanyak mungkin Buat kakak-kak for free Banyak banget Saya juga dapatnya free gitu ya Nah Itu sound effect yang pertama Download dari Youtube Sound effect yang kedua Kakak-kak boleh download Dari ada yang namanya Saya buka Safari sebentar Ada yang namanya Soundbible.com Kakak-kakak Ini dia Sebentar Saya buka dulu Kakak-kakak boleh cari Dia namanya Sebentar Saya mati dulu Youtube-Youtubenya kak Biar gak terlalu berat Namanya itu Soundbible.com Kakak-kakak boleh catat www.soundbible.com Disini semua free sound clip Atau suara-suara Efek suara Yang kakak-kakak bisa download Dan ini bisa kakak gunakan Pertama untuk editan video Buat gimmick-gimmick di editing video Yang kedua Presentasi seperti saya tadi Efek-efek suara Nanti saya akan tunjukin Efek suara yang real time juga Kakak-kakak Misalnya kakak butuh suara Snake misalnya ya Semoga ada ular nih Snake sound Oh ada kak Tinggal pilih Contoh Muncul nih kak Lalu ini nih Diamond Back Rattlesnake Saya pakai yang ini kayaknya Yang tadi itu Nah downloadnya gimana Kakak klik hurufnya ini Diklik Sebentar Banyak iklan-iklan nih kak Kakak klik si Judulnya tadi itu Lalu nanti akan ada pilihan Kakak mau download MP3 nya Atau format WAV nya Tinggal download Dia akan masuk ke gallery Jadi bentuk file itu Lalu file ini bisa kakak dipakai Untuk editing video Dipakai untuk presentasi Yang tadi saya sudah share Dan kakak-kakak Ini explore Ada banyak banget Sound effect dari sini Banyak banget kakak mau cari Suara pintu Suara apa Sekali lagi Ini memang bahasa Inggris kak ya Saya sudah coba pakai bahasa Sunda Lamun Ayat Suara ya teh Nggak ada ya Teh ayat di dianya Nggak ada kak Jadi harus bahasa Inggris Oke saya Lanjut lagi ke Yang real time gitu ya Sound effect yang real time Saya matiin dulu ini Saya akan buka Sound effect yang real time Jadi bisa langsung digunakan Waktu kakak mengajar Sebentar Saya matiin dulu nih kak Yang Yang Biar nggak terlalu berat Kita masuk ke Sound effect Ini saya download gratis Kalau di windows juga Ada yang gratis kakak-kak Tinggal memang kita harus ngulik Cuman gitu tuh Kalau aplikasi dia Di awal-awal gratis Nanti di tengah Kalau kita mau explore Sesuatu yang lebih tinggi gitu ya Harus berbayar Nah ini menolong sekali Kalau kakak-kak ngajar Harus share screen dulu gitu ya Saya share screen Computer audio only Di zoom misalnya ya Jadi lagi ngajar gini Coba Kita bisa sambil Kayak gini kak Ops sebentar Saya bisa share kayak gini langsung nih Ini harusnya terdengar Ini dia kak Bentuknya Jadi lagi kita ngajar gitu ya kak Kita bisa tinggal klik aja Nanti dia akan otomatis muncul Contoh misalnya Siapakah yang akan Yang menjadi juara Hari ini adalah Dan pemenangnya adalah Kak Terry Tepuk tangan Dan banyak banget ya Ada baby cry Ada baby toy Suara burung Suara bell Yuk adik-adik kumpul Dan seterusnya Ini volumenya disini Kita bisa tinggal kecilin Dan besarin Bisa dipakai Untuk nambah suasana juga Dan selalu Menyenangkan Kalau kita Ngajar menggunakan Audio-audio visual Seperti ini kak kak Sampai disini Ada yang mau bertanya Mari kak kak Aman kak Vita Kak Medi Jujur ya Buat aku sih Aku tuh biasa Kalau misalnya ngajar Belum pernah pakai laptop kak Jadi selama ini Aku tuh pakai Ipad Pakai Ipad Itu gambar-gambar Yang virtual background Itu kan pakai Canva Memang ada Ada yang bantu Gitu ya Ganti-ganti Terus selama ini Kalau pernah juga kak Pakai back sound gitu Dari Youtube Terus aku masukin Ke notes Di handphone Nah handphonenya itu Dicolok juga Di mixer gitu Kesulitannya nih kak Ini pikiran nih Musti fokus ngajar Udah gitu Harus pencet Bagian mana Itu bener-bener Tips gimana sih kak Supaya bisa semultitasking itu Terus selain latihan Tuh apa lagi gitu kak Pasti kan mesti latihan terus Gitu ya kak ya Betul kak Vita Selain latihan adalah Kita harus stand by Buka semua file Yang kita mau gunakan Dan Jam terbang ya kak Jadi harus terus kita coba gitu Jadi seakan-akan Sudah ceritakan anak-anak Minta satu temen Yang jadi audiens gitu Untuk kita coba Karena konsentrasinya Adalah bener banget Saya waktu awal-awal kak Kayak gitu Jadi lagi ngajar Nah adik-adik Tiba-tiba Tiba-tiba vakum sendiri gitu Kayak Eh eh sebentar Kayak ada beberapa detik Awkward gitu kak Terus saya jadi lupa Kalau saya lagi ngajar Eh sebentar Masih ada kalian ya Sampai gitu kak Karena bener-bener harus Harus fokus Lalu lama-lama terbiasa Gitu ya Jadi selain latihan Jam terbang kak Vita Dan memang Kalau dari iPad itu Gak sebebas Kalau dari laptop Jadi saya usul Gunakan laptop aja kak Keren banget Kalau di virtual background Pakai Canva Itu tinggal dimain-mainin aja kak Jadi kayak misalnya Sambil kak Vita ngajar Misalnya contoh ya Contoh nih kak Misalnya kita mau pakai Virtual background Ada sih part ini Tapi gak apa-apa Saya sharing aja Misalnya kita contoh ya Ini contoh Bagaimana kita mengajar Biar gak multitaskingnya Tetap bisa jalan gitu ya Misalnya kita mau ngajar Mau ganti-ganti virtual background Lalu kemudian ini nih ya kak Begitu kita buka virtual background Kan ini muncul nih disini Kita bisa taruh di pojok kiri Seperti ini Lalu di kanan Si zoomnya kak Gak usah full Zoomnya diminimize Kasih di pojok kanan Yang penting kita udah tau Kita terlihat Audio aman Kita boleh gak hide Di unhide aja di atas Kalau kakak terganggu Boleh dimatiin Si toolbarnya Udah sambil ngajar Sambil kakak Klik Nah adik-adik Ketika matahari terbit Jangan lupa beresin Halaman rumah Dalam rumah kalian Dan seterusnya gitu ya Sambil kakak ganti Ini stock Background saya Belum banyak Karena saya hapus-hapus Biar disesuaikan Dengan kebutuhan Ini sambil Ini jari jalan Ini ngajar Mata tetep ke kamera Karena audiens kita tuh Disini kak Di kamera ini Di balik kamera ini Ada jiwa-jiwa yang lagi denger firman Jadi eye contact kita Kalau dulu kita kan gini-gini nih Sekarang jangan lepas ini kak Di balik ini ada jiwa-jiwa Jadi tetep eye contact Lihat kesini Ya iya adik-adik Jadi jangan juga Gini-gini Nah adik-adik Kita kelihatan banget lagi nyari Dan itu harus bener-bener Selain latihan Jam terbang Dan harus dicoba Ada GR-nya kak Vita Jadi Dan satu lagi kak Vita Dan buat kak-kak semua Persiapan adalah kunci Kelemahan kita sebagai guru sekolah minggu Guru pengajar siapapun Kita harus bertobat bener-bener Di bagian persiapan Kadang-kadang kita baru Sabtu Mau ngajar minggu Sabtu kita kelabakan tuh Baru Rokudus tolong aku Rokudus bilang Kamu udah dikasih tau dari minggu lalu Kamu gak persiapan Katanya gitu ya Jadi persiapan Jam terbang Latihan Dan semua teknis kak Vita Bener-bener harus disiapin Ada aja kak Vita Yang terjadi gitu ya Entah tiba-tiba Udah fokus kesini Laptopnya lupa dikas Chargernya hilang Lagi ngajar kak Jadi bener-bener Online ini Kalau kita gak Persiapannya tuh Harus bener-bener Oke Ini Cas dulu Baterai Oke laptop HPnya untuk hotspot Cari ruangan yang Bener-bener harus Perintilannya banyak Dan bertahap gitu ya kak Saya pun Oke oh ini kekurangannya Si A Begitu A beres Masih ada B C D Dan seterusnya Tetep Ya udah Jalanin aja gitu kak Gitu sih kak Vita Kalau dari saya tipsnya Jadi kita prepare-prepare Teknisnya tuh Lebih awal Aman ya kak Lanjut ya Oke kita lanjut Itu di bagian yang pertama Kak kakak Kita baru Materi yang Explore audio Mulainya Dan Kak kakak bisa Kolaborasikan audio ini Contohnya seperti ini ya kak kakak ya Ini gambar Gambar ini saya ambil dari Pinterest Jadi kalau kita mau Presentasinya Ngajarnya pakai Presentasi powerpoint misalnya ya Saya gak tau Kalau dari iPad Share screen gitu-gitu Sama kayak laptop gak ya Belum pernah coba Kalau laptop tuh Kita bisa share screen Seperti ini Lalu Ini nih peritilannya nih kak Buat kak Vita Dan buat temen-temen Saya usul Kalau untuk Biar back soundnya gak repot Kalau mau pakai laptop Udah ditaruh aja Di presentasi kak Jadi tinggal Klik-klik doang Yang repot adalah Peritilan di susunannya kak Contoh ya Contohnya nih Kita mau animate Atau kita mau bikin dia Urutannya Nah ini nih Kelihatan harusnya Di pertama Saya pakai back sound Saya mau back soundnya Udah langsung nyala Begitu di klik Lalu ada suara anak Lalu suara singa Contoh ya Contoh ini Urutan Oh back sound dulu Back soundnya suara binatang-binatang Suara hewan Langsung masuk ke back soundnya Juga pengiringannya Sambil saya ngajar Adik-adik Di sebuah tempat Ada namanya Taman Eden Tuhan menciptakan Manusia pertama Public speaking Kita juga harus bagus kak Jadi jangan terlalu Fokus ke gambar Sampai kita ngajar Jadi datar Ada di sebuah taman Lalu Kalian denger Ada suara Jangan kaku-kaku banget kak Jangan lupa Yang kita ajarin Anak-anak kak Anak-anak penuh dinamika Jadi kalau kita mulai Ini anak-anak Jadilah kayak anak-anak Dan saya lihat Teman-teman yang di Grow Children Keren banget sih The Guardians Public speaking Oke banget Keren-keren semuanya Waktu camp kemarin Kalau kita bisa tambahin Kayak saya Taruh suara ya Contoh Halo adik-adik semuanya Hari ini kita akan belajar tentang Aku taat Coba semua bilang Aku taat Jadi waktu kita ngajar kak Kalau perintilannya kita udah atur Begitu ngajar Kita tinggal klik-klik doang Sama tambah-tambahan Yang berdarah-darahnya Itu prosesnya kak Kita kasih tambahan suara singa Dan seterusnya Memang Kalau kayak gini-gini tuh Perintilannya di waktu persiapannya Jadi kita harus cari back sound Kayak lagi ngeramu masakan gitu loh kak Jadi bawang merahnya Kita harus siapin cabenya Begitu masak Tinggal makan doang Kayak tinggal klik-klik doang Nah kelemahan kita Kita malas disiapin materinya Jadi akhirnya jadi Mepet-mepet dan mendadak Lalu Alakadarnya Sayang banget Sementara anak-anak haus Belajar firman Tuhan Dan dia diubahkan dari pelayanan kita Itu untuk poin yang pertama Kakak-kak membangun Metode explore audio Berharap membuka banyak hal Dan saya langsung challenge kakak-kakak Untuk ngulik ya Abis ini Kuncinya tuh banyak ngulik kak Sekali lagi gak ada yang gak bisa Semua sudah ada di sekitar kita Yang ada adalah Tidak mau M yang kedua kakak-kakak Yaitu kita membangun suasana Jadi waktu kita mengajar Kita harus bangun suasana Ketika anak-anak sudah masuk di zoom Ya Jadi bangun suasana Hai Selamat pagi Ih Dede Jessica Dede Brian Keren banget hari ini Interaktif Ajak ngobrol Suasananya dibangun Yang pertama bisa lewat virtual background Virtual backgroundnya Sangat-sangat Membangun suasana gitu ya Dan ini Saya gak akan mention banyak Karena kakak-kakak di Grow Children Udah banyak juga pake gitu ya Menambah suasana Dan kita bisa bikin virtual background sendiri Kak Vita tadi sudah sehingga bisa bikin dari Canva Apa perlu di-share Cara buat virtual background dari Canva Kakak-kakak Buat yang belum tahu Boleh kali ya Saya share ya Boleh kak Boleh ya Saya akan share cara membuat virtual background Menggunakan Canva ya kak Buat yang belum tahu Kalau yang sudah tahu Jadi bisa diingatkan kembali Ini saya sudah siapin Kakak-kakak Klik canva.com Atau canva.com Di atas gitu ya Ini nama website-nya Lalu daftar dulu Sign up Seperti biasa Tulis nama dan lain-lain Begitu kakak-kakak sudah sign up Nanti dia tampilan utamanya Akan kayak gini Nah kakak bisa bikin Virtual background Kakak-kakak pilih Presentation Presentasi gitu ya Nanti akan muncul Seperti ini kak-kakak Di menu Awalnya Dia di kanan disini Ada bentuk virtual background Landscape Bentuknya tidur gitu ya Lalu akan muncul Seperti ini kak-kakak Di paling atas ada templates Ada elements Upload Text background Dan more Nah kak-kakak Kita dibantu dengan Template-template Yang sudah ada disini Bagus banget Tinggal kita pilih Misalnya kita mau lihat nih Yang sudah pernah dipakai nih Ada banyak template Yang lucu-lucu Buat anak-anak Banyak banget Misalnya kita mau ajarin Anak Aku taat gitu ya Seperti tadi ya Kak-kak tinggal klik Misalnya aku suka template ini nih Aku suka template ini misalnya Oke kakak tinggal pilih Let's say ini free Ini bisa kakak-kakak edit kak Ini bisa dihapus Ini kakak suka gambarnya Biarin Taruh di atas sedikit gitu ya Ini bisa digeser-geser Bisa dikecilkan Dan bisa dibesarkan Tinggal ditahan Dan digeser-geser Ini pun bisa dihapus Kakak-kakak Lalu bayangkan Ini virtual background Kalau dia di tengah Berarti kehalang nih tulisannya Keatasin dikit deh Bisa kak Awannya dikeatasin Tulisannya bisa dikeatasin Double click Kakak tulis Aku taat misalnya Begitu selesai Kakak tinggal save Save-nya di kanan atas Tapi kayaknya Aduh kurang nih kak Aku gak suka gambar ini Hapus aja kak Kalau gak suka Tinggal di-delete gitu ya Lalu disini kakak-kakak Di sebelah kiri Ada namanya elements Ya Kakak-kakak Kalau yang mungkin kecepatan gitu Saya ngomong Mengingat waktu Kakak nanti bisa lihat rekamannya Dari materi ini ya Di record juga Kakak mau tambah gambar Aku taat Dari Adam dan Hawa Mau gambar buah dong Kamedi Bisa kakak-kakak Click fruit disini Sekali lagi kakak-kakak Bahasa Inggris gitu ya Kalau kakak-kakak cari Pakai bahasa Jawa gitu ya Gedang-gedang gitu Gak ada kak ya Jadi memang harus Bahasa Inggris Begitu di-click Nanti muncul disini kak Ops Mana tadi Sebentar Nah ini dia Ada muncul kak Begitu kakak ketik fruit Lihat disini kakak-kakak Banyak sekali gambar-gambar Kalau ada mahkot lagi Ini berbayar kak Karena kita dapat Keselamatannya gratis Dari Tuhan Yesus Jadi kita pilih gratis saja ya kak Saya pilih free nih Oh kegedean buahnya Dikecilin bisa kak Jadi ini pengingat Buat anak-anak Bahwa kita harus taat Gak seperti Adam Hawa Yang makan buah Pengetahuan baik dan jahat Kita bisa edit Gedein lagi deh awannya Biar buahnya kelihatan Bisa kak Bisa diatur Lalu kakak pengen Ada tambahan gambar nih di kanan Aduh biar gak kosong Gambar buah sudah Taat apa ya Oh itu sih Si Adam Hawa Digode sama ular Kakak mau ular Tulis disini Snake Macam-macam nih disini kak Ada ular yang Ini semua free nih ya Yang free kakak tinggal klik Atau di drag Ditarik bisa Misalnya kita ambil yang ini nih Ups Saya suka yang ini aja deh Yang coklat Biar gambarnya gak kontras Taruh aja di kanan Udah jadi kak Kakak udah punya virtual background sendiri Dan dipake ke semua kakak-kakak Atau bayangkan setiap kakak-kakak Punya virtual backgroundnya Template masing-masing Tulisan nama Kak Angel mau taat Misalnya Kak Vita mau taat Jadi Poin mau taatnya Masing-masing Bisa juga Terserah kreativitas Lalu bisa di save kakak-kakak Diklik kanan atas Ada pilihan download Lalu pilih jpeg Jangan lupa Karena formatnya gambar Lalu di download Selesai Sudah jadilah virtual background Punya kita sendiri Dan tinggal di save Kalau yang berbayar kakak-kakak Itu gak bisa di download Kecuali kakak Memang ada budget lebih gitu ya Untuk kakak udah anggaran rumah tangga gitu ya Minyak beras Dan upgrade kanva Misalnya gitu Bisa juga kak Kalau kakak punya Ada budget khusus gitu ya Silahkan Dan bisa lebih banyak Yang di explore Kalau kakak Apa namanya Berbayar pastinya Tapi saya pilih yang gratis-gratis aja Sampai disini Ada pertanyaan kakak-kakak Untuk Virtual background sendiri Kak Sorry Mau ingetin aja Itu kan kanva Backgroundnya ada yang video juga ya Ternyata gak semua Ini Laptop juga bisa video ya kak ya Betul kak Vita Gak semua Bisa upgrade zoom Dan bisa pakai video Dulu awal-awal bisa Cuma berapa detik Berakannya bisa gerak Gitu Kalau saya gak bisa Saya udah coba upgrade Belum bisa Temen saya bisa Jadi dia Bisa pakai video Dan gerak-gerak Ini kak Virtual background kita udah jadi Dan zoom memang harus selalu di update ya Kalau kita pakai zoom Untuk bisa kelihatan Fitur-fiturnya Kakak-kakak Oke Sampai disini ada pertanyaan jelas Kita lanjut ya kak Oke Kita lanjut Itu untuk Virtual background yang kak-kakak bisa gunakan sendiri Nah lalu kak-kakak Untuk virtual background yang lain juga Kakak bisa Virtual backgroundnya itu Cari dari Pinterest Misalnya kak ya Ini terlihat kak Misalnya kakak mau virtual backgroundnya Tentang tema buah gitu kan Virtual background Pakai G Background Fruit misalnya ya kak Search Maka akan muncul banyak sekali Virtual background yang bertema buah Dan kakak tinggal pilih Mau yang mana Kalau untuk kelas-kelas kecil Menyenangkan sekali Menggunakan ini Sebentar kak Masih loading Sinyalnya kayaknya Kakak tinggal search gitu ya Virtual background fruit Maka akan muncul semua macam-macam buah Atau di Google juga bisa Contoh ya Saya buka Google kak-kakak Tinggal di download Dan otomatis muncul Ini tumben gak kebuka Sebentar kak Kita coba Google dulu Virtual background fruit Di search Ini dia kak Coba lihat Banyak banget Kakak-kakak tinggal pilih gambar Dan ini Kayak buat kita nih surga kak Wuuu Banyak banget Tinggal kakak-kakak ngulik Ini yang saya bilang Semua harta karun Udah ada di sekitar kita kak Jadi gak ada yang Gak bisa semua ada Kakak mau cari virtual background jungle Tinggal di search Banyak banget kak Konsep apa yang kakak mau ambil Semua banyak banget disini ya Kayak kemarin kita Konsep camp juga ada Konsep robot misalnya Kita kakak-kakak mau share tentang robot Banyak banget Tekno-tekno gitu ya Tergantung konsep apa yang kita mau share ke anak-anak Dan suasananya seperti apa Tinggal ngulik kak Semua udah ada Di Pinterest juga banyak-banyak yang bagus Lanjut ya kak ya Oke Saya share screen lagi Nah kakak-kakak untuk membangun suasana Dari virtual background pun Kita bisa seperti ini Saya akan coba Share kepada kakak-kakak Salah satu gimmick yang saya suka pakai Boleh kakak-kakak yang punya Benda-benda warna hijau Atau warna biru di rumah Kalau saya ini pakai ungu Warnanya itu harus beda Sama warna di Yang pakai laptop ini ya Belakang sama depan itu harus beda Warnanya Nah dia akan jadi seperti ini Contoh Misalnya kita mau ngajar Kepada anak-anak Dengan menggunakan Yang tadi itu ya kak Saya share screen dulu Biar kelihatan Nah caranya itu seperti ini kak Kakak-kakak klik stop video Sebelah kanan stop video itu ada panah Itu di klik buat yang pakai laptop ya Yang pakai handphone gak apa-apa kak Kakak bantu kami dalam doa ya Tolong doakan kami Kakak-kakak klik sebelah kanan dari stop video Lalu pilih choose virtual background Akan muncul kayak gini kak Oke Kalau sudah Klik I have a green screen Ini di klik I have a green screen Begitu sudah di klik Kakak pilih Kakak pilih Virtual background yang mana yang mau dipakai Kalau sudah Di sini ada namanya Manually pick the color of the background Bisa kalau pakai windows Kadang di tengah Kadang di bawah sini Kalau ini saya ada di sini Itu di klik Lalu klik cursor Gambar yang Benda yang kakak pegang Nanti dia akan jadi kayak gini Adik-adik hari ini kita mau belajar Aku taat Siapa di sini yang mau taat Nah mantap kak lindim Itu bisa dipakai kayak gitu Jadi waktu kita ngajar Kita bisa pakai gimmick ini Pastikan cahaya juga bagus Dan Bener-bener kontras Gambar Warnanya Bisa warna apa saja Yang bertolak belakang Dengan Gambar di belakang Kenapa bertolak belakang kak Mehdi Karena kalau dia sama gitu ya Kayak ini aku pakai green screen Ini malah bisa jadi gimmick kak Kalau dia sama Dia gak akan baca itu Ini bisa jadi gimmick juga Kita menghilang Jadi misalnya kayak gini Zip Wow Selamat datang adik-adik Kalau sama dia akan baca sama Gitu ya Hai semua Selamat pagi Bisa jadi gimmick nih buat anak-anak kelas kecil Wah hari ini kak Mehdi punya sesuatu buat kita Sambil kakak ini Kakak ganti-ganti bisa juga Jadi bayangkan virtual background kita Materi pelajaran gitu ya Wah mantap kak Vita Mantap kak Pieta Dari mana aduk Mantap dang Luar biasa Kita bisa sambil ngajar pakai Gambar-gambar alat praga ya Misalnya ini saya Mau ceritain tentang Kepada anak-anak Kisah-kisah Alkitab nih ya Misalnya Kita bisa pakai ini kak kakak Ya Pakai gimmick-gimmick seperti ini Gambarnya sambil ganti Jadi kita udah latihan dulu Ini udah ditaruh Udah sambil ngajar Nah adik-adik Pada waktu itu Tuhan Nabi-Nabi Tuhan Yesus Lagi bersama dengan murid-murid Ih mereka lagi ngapain ya Sambil ganti Oh ternyata mereka Jadi tangan ini kita gerak Ini harus pindah-pindah juga Dan itu perlu latihan Dan jadi gimmick Dan anak-anak tertarik Gambar yang kita mau tayangkan Gambar apa Ada pertanyaan kak kakak Kalau ada yang kesulitan Aman kak Vita ya Aman ya Wih mantap Tinggal PR-nya memang Explore-nya kak Harus disiapin gambarnya Gambar-gambar kak kakak Boleh ngulik ya Dari Pinterest Dari Google Banyak banget ini Saya ambil dari Pinterest Bagus banget Lalu Kalau dari Pinterest Saya coba Saya penasaran Pinterest tadi Karena Pinterest ini Sumber harta karun juga kak Dan bagus-bagus disini Sebentar Saya coba Kak Angel kayaknya sering pake juga ya Kak Eh Buat ngajar ya Nah Kita lanjut ya kak Kayaknya gangguan dia Oke Selanjutnya Setelah virtual background Kak Kakak Untuk membangun suasana Kak Kakak bisa gunakan Kostum berwarna gitu ya Untuk nambah suasana Jadi pake bajunya juga Baju yang jangan Pake kemeja batik kak Jadi kayak mau acara sunatan ya Jadi kita Kostum kita tuh yang anak-anak banget Colorful Yang menyenangkan Yang Jangan dewasa-dewasa banget lah Gitu ya Tapi stylenya yang anak-anak banget Yang Yang eye-catching gitu Buat anak-anak kita Lalu kemudian Gimik-gimik di wajah kak Kita terbantu dari virtual background ini Ada video Ada video filter ya Di dekat virtual background gitu ya Ada video filter yang Kita bisa pake kacamata Kita bisa pake jadi pizza Dan lain-lain ya Tambahin tanaman Sesuai dengan konsepnya Sesuai dengan konsep Ya Dan seterusnya Kalau kakak-kakak Yang jadi host gitu ya Bisa juga Menggunakan Sebentar Harusnya ini Kalau saya jadi host Bisa deh Kak bisa saya jadi host sebentar Oper host kak kita Oke sebentar kak Bisa immersive view juga tuh kakak-kak Jadi kalau anak-anaknya Gak terlalu banyak Harusnya bisa Sebentar Kita bisa kayak gini ya kak Sudah-sudah Kita bisa kayak gini kak-kak Kalau kak-kak menggunakan Kak-kak jadi host gitu ya Kita bisa kayak gini suasananya Immersive view Jadi Bisa gimmick-gimmick juga Waktu kita ngajar Biar gak bosen kotak-kotak ya kak Kalau pesertanya Cuman dia memang terbatas Maksimal 25 Bisa kayak gini suasananya Jadi kalau Oke hari ini Kak Angel coba cerita Kesaksian Kak Angel pindah ke depan Saya balik ke situ Ngomong gitu ya Jadi bisa Gimick-gimick bisa dimainin Misalnya Kita bisa Pindahin dia ke jam atas Terserah kita ya kak-kak-kak Itu immersive view Banyak gimmick-gimmick yang bisa dipakai Bisa juga kayak gini Gitu ya kak-kak-kak Dan menyenangkan buat anak-anak kita Thank you kak Sudah jadi in host Saya stop dulu Oke kita lanjut ya kak Virtual background bisa banyak banget yang digunakan Video filter juga Sesuaikan dengan konsep Kalau kakak konsepnya misalnya animal Banyak nih di video filter Untuk suasana-suasana yang mendukung Lalu kak-kak-kak mimick di wajah juga Ada namanya studio effect Kakak-kak-kak Itu dia ada di sebelah kanan dari stop video Lalu kakak pilih choose virtual background Lalu pilih studio effect Nanti kakak-kakak bisa Ada make up-make upnya gitu kak Nih boleh kelihatan disini ya Kakak bisa tambah jenggot gitu ya Nah ini nih Saya jenggotnya ada nih Bisa tambah kumis Bisa main drama Buat cewek-cewek Kalau males pake lipstick Tinggal pake Ada disini ya kak Udah ada pilihan Saya gak usah pake lipstick deh Alis ditambahin Jadi gak perlu dandan kak Zoom sudah membantu kita untuk Bisa jadi gimmick-gimmick di muka Ini bisa dieksplore kak Dan pastikan zoomnya sudah di update Ini bisa juga jadi gimmick Wah mantap kak Vita Jadi lucu kak Begitu masuk zoom Anak-anak lihat Ada sesuatu yang baru dan berbeda Itu jadi Gimmick-gimmick aja Buat nambah suasana Dan perlu sekali membangun suasana Ketika kita sedang mengajar Ini poin yang M yang kedua Lalu kak Salah satu hal yang sering terlewat Kadangkala ya Yaitu di chat room Ada anak-anak yang seneng Karena dia kangen sama temen-temennya Dia heboh di chat Pernah nemu kak Ada ya yang kayak Oh rame di chat Nah perlu ada kakak yang Untuk bangun suasana di chat juga gitu Shalom adik-adik Selamat pagi Yuk semangat memuji Tuhan Dan seterusnya Kemarin di cam sudah banyak yang seperti itu juga Jadi Udah keren banget Itu M yang kedua membangun suasana Sekarang kita masuk ke M yang ketiga kakak Kita masuk ke M yang ketiga adalah Kita 4M saja malam hari ini Yaitu metode filter Nah ini dia nih Metode filter dengan menggunakan Snap camera Atau snapchat Kakak-kakak memang Tidak semua laptop mendukung Karena tergantung spek dari laptopnya Syukur-syukur Kalau kakak bisa gitu ya Salah satu problem juga muncul Karena kamera kak Jadi kalau laptopnya Kayak kita buka zoom seperti ini gitu ya Begitu buka snap camera Kalau dia gak ada Kamera tambahan Dia gak akan bisa baca Dua fungsi gitu kak Jadi harus ada webcam tambahan Syukur-syukur Kalau laptopnya mendukung Satu kamera Dia bisa baca semuanya Nah saya akan coba Perkenalkan snap camera Buat yang belum tahu Ini rada mirip dengan snapchat Kalau kakak di handphone Bisa download snapchat gitu ya Di instagram banyak filter-filter Ini bisa juga kakak-kakak Saya akan share screen Ini dia snap camera Nah snap camera tuh kayak gini kakak-kakak Dia tampilan depannya tuh seperti ini Di atas ini ada yang paling umum orang pake Yang terkenal gitu ya Ada anime Bisa jadi anim Saya bisa jadi anim disini Harusnya Nah ini dia Lalu ada bisa jadi baby gitu ya Ada yang funny-fanny kak Ini saya jadi bayi Agak gak cocok memang Tapi saya memaksakan gitu ya Ada funny gitu yang lucu-lucu Kakak-kak boleh pilih Bisa jadi macam-macam Bisa jadi bunga Bisa jadi bola Bisa jadi apa saja kak Disini dia Kalau rada lama Tergantung detail filternya Sama sinyal Jadi lagi kita ngajar Kita bisa langsung berubah-berubah ya Tinggal pilih-pilihan snap camera Di sebelah kanan dari stop video Wah Halo adik-adik Dan seterusnya Alien Kalau ini andalan saya Kalau kelas kecil Hai teman-teman Ini dia jadi berwarna Di zoom Karena backgroundnya ijo Si kodoknya ijo Dan lucu banget Kita gak perlu main puppet kak Semua sudah ada di snap camera Banyak banget Saya belum explore semua Nah lalu cara menggunakannya Sekarang saya akan kasih tau Cara menggunakan snap camera ini Kakak-kakak Kakak-kakak bisa Merekam Gimik yang kakak mau pake Cara merekamnya kakak Pilih kamera di sebelah sini Lalu pilih take video Bisa take foto juga kak Bisa ambil foto gitu ya Kakak klik Take foto Foto keambil Kejepret Bisa save Bisa dihapus Kalau video bisa take Seperti ini Hai teman-teman Aku adalah smooth Stop Videonya kakak Boleh play dulu Gitu ya Nanti dia akan muncul Formatnya cukup besar juga Gimiknya bisa berubah-ubah juga kakak Dan saya sering pake Gimik-gimik ini untuk ngajar Dan banyak banget Kakak tinggal Pilih yang mana Nah untuk yang kakak-kakak sudah suka Kakak klik bintang yang sebelah kiri atas Dia akan masuk ke favorit Ini favorit Jadi kakak tinggal klik-klik doang Jadi misalnya kakak mau ngajarin Adik-adik Satu kali Musa datang Bersama Miriam dan Harun Wah Miriam dan Harun Mengajak Musa adik-adik Lalu Tuhan datang dalam tiang awan Kita jadi awan Gitu ya Nah akhirnya ya Miriam itu diisolasi Kayak orang yang kalau lagi sakit Isolasi dikucilkan sendiri Gitu ya sendiri Kita bisa pake gimmick-gimmick ini Gitu ya Nah mereka lagi ada di tenda Sambil ngajar kita bisa pake gimmick-gimmick Snap camera Dan seterusnya Jadi tapi udah di save kak Filter-filternya udah di save dulu Ini bisa maksimal juga Kakak-kakak bisa record dari zoom Zoom bisa record Bisa record dari snap camera Ini perkenalan dengan snap camera kak-kakak Bisa di explore banget Dan bisa dipake buat ngajar Bisa direkam juga Dan bisa maksimal waktu kita ngajar Sampai sini ada pertanyaan Kak sorry ini yang pake webcam Gak bisa ya kak Snap camera kak-kak Kakak pake webcam ya Bisa harusnya kak Nanti Harus restart dulu kak Nanti tapi gak usah sekarang Karena kan lagi zoom Bisa keluar dulu Coba masuk lagi Kakak buka snap camera dulu Baru zoom Baru coba lihat di settingan Oh oke Dia ada tutorialnya kak Vita Nanti saya kirim abis ini ya Oke thank you kak Ada lagi kakak-kakak Buat kakak-kakak yang menggunakan hp Jangan berkecil hati Kita punya instagram Kita punya banuba Kita punya snapchat Yang bisa juga Menjadi di filter Kakak bisa record dari hp Lalu Filenya itu Kakak bisa minta tolong Temen-temen yang menggunakan laptop Untuk bantu editing Editing punya kita gitu ya Kakak-kakak di Pelayanan online Kita udah gak bisa sendiri kak Kalau saya pake istilahnya tuh Superman is dead Kita udah di jaman Avengers kak Udah di jaman Apa Apa Satu lagi Kalau yang DC Ter Biasa Terry tau tuh Nah saya lupa Pokoknya udah team kak Nah itu Justice League Bener Udah team semuanya kak Jadi kita udah gak bisa Pelayanan sendiri Minta tolong temen Yang keahliannya Jago disini Saya punya temen Saya punya guru IT Saya punya guru Khusus Mencari Back sound Jadi kolaborasi Akan jadi sebuah energi Yang besar Jadi mau gak mau Kakak harus berkolaborasi Dengan mereka Atau kak Nanya anaknya Kita perlu tanya anak kita Kamu pengen kakak Ngajarnya yang kayak gimana sih Biar apa Biar nyambung Sama apa yang kita mau ajarin Dan nyampe ke mereka Gak ada salahnya Kita belajar dari anak-anak Nah kakak Lanjut ya Kita masuk ke Metode filter lagi Yang tadi Lalu kakakak Video-video filter juga Kakakak bisa gunakan Tadi saya sudah singgung OBS Nanti saya akan coba share Kalau waktu memungkinkan Dan speknya aman Kakak-kakak bisa gunakan ini Bisa real time Bisa langsung Atau juga bisa di record Ini akan sangat menolong Untuk mengefektifkan Pelayanan kita bersama Kakak-kakak Metode yang keempat Sampai disini aman Kakak-kakak Semua baik-baik aja ya Makin semangat Melayani anak-anak Kak Atau Jadi pengen ngulik Pastinya ya Abis ini Lalu kakak-kakak Salah satu yang efektif juga Waktu kita mengajar Anak-anak di Masa sekarang Adalah dengan Menggunakan video Kakak-kakak sangat muda sekarang Karena kita sudah punya banyak Aplikasi editing video Yang banyak banget ya Filmora saya udah Minta kakak-kakak untuk download gitu ya Sengaja untuk nanti kakak-kakak Coba ngulik setelah ini Ada filmora In-shoot Splice Wah banyak banget Kalau di Mac itu iMovie Dan lain-lain gitu ya Kalau yang ada premiere Yang memang agak speknya cukup tinggi Nah kakak-kakak Pada dasarnya Meng-edit video itu kayak gini kak Nggak ribet sebenarnya Kita hanya butuh tiga Pertama Bahan mentahnya Bahan mentahnya itu Kakak-kakak bisa gunakannya Saya ambil dari Canva Saya edit dari Canva Lalu video-video yang kita mau pakai Video apa sih Ide utama menjadi begitu penting Begitu semua bahan mentah kita sudah kumpulin Back sound Efek suara Backgroundnya Lalu Video utamanya gitu ya Ada beberapa video utama yang akan jadi benang merah Lalu kita proses masakan Ibarat-ibarat makanan gitu ya Bahan mentahnya kita proses Proses masakannya di bawah Nah kita bisa lihat preview-nya Atau hasil masakannya di atas Tiga ini doang kak Pada dasarnya Semua aplikasi video editing Pada dasarnya sama Jadi nggak usah panik duluan Aku nggak Kuliah video editing nih kak Medi Nggak apa-apa kak Saya juga nggak ada Latar belakang tersebut Tapi kita mau kasih yang terbaik buat anak Jadi kakak-kak boleh mulai coba Shooting-shooting di rumah kak Saya pake hape shootingnya kak Pake hape Lalu Waktu saya shooting Saya inget banget Waktu dimnada tuh lagi shooting Ayam berkokok lah Tuhan Yesus Saya bilang ini Petrus punya Itu masa Di jaman sekarang Dia berbohong gitu ya Menjual Yesus Apa Menyangkal Yesus Si ayam ini Sekarang saya udah di Jakarta Jadi udah nggak ada suara ayam Nah Saya coba terus kak Saya coba shooting-shooting Bikin konten Lempar ke Youtube Dan jadi berkat banget Nggak ada yang nggak bisa kak Kakak yang ada adalah Tidak mau Saya akan coba share Contohnya disini Tadi saya udah buka Contoh video yang saya udah pernah bikin Tentang ide utamanya adalah Mau ngajarin anak Untuk berani ngomong Ngajak anak untuk ikut Kelas public speaking gitu ya Saya akan coba share disini Ini dia kakak-kak Suaranya sudah jelas Oke Oke aman Nah ini dia kakak-kak Bahan masakannya Saya akan coba share dan putarkan Biar kakak-kak ada bayangan Untuk coba bikin konten sendiri Dan ini sangat efektif Buat anak-anak Jadi saya mau ngajakin Anak-anak Ikut kelas Kelas Public speaking gitu ya Nah saya bikin dulu Poin-poinnya Saya bikin ide utamanya Saya bikin skripnya Karena kalau jam terbang Udah jalan nih kak ya Kakak skripnya Nggak perlu ditulis Kalau udah lama-lama Udah disini kak Kalau sudah lama-lama Jadi memang harus coba Jadi kalau begitu Saya dapat ide ya kak Saya tuh udah raciknya disini Langsung buka video editing Langsung hajar Langsung shooting Jadi waktu kita shooting Nanti saya akan kasih tips-tipsnya Jadi contohnya seperti ini Ini saya pakai snap camera Yang tadi saya contohin Kalau ini saya pakai yang biasa dulu Pakai baju biasa maksudnya Sebentar saya coba play Bentar kak ya Loading Disini tuh ramuan-ramuannya Oh ini bisa Bisa Belajar bersama saya Kak Meidi Ini saya tambahin lighting kak ya Green screennya dipulin Kalau bisa kak-kak punya green screen sendiri Lighting beli lampu-lampu yang Buat kecantikan tuh kak Nggak terlalu mahal Yang kecil-kecil Kiri-kanan ditaruh Biar maksimal Lalu kak-kak bisa bikin konten sendiri Kalau ini saya pakai snap camera Jadi anime gitu ya kak Anim Ini animnya Lalu ini jadi bayi Pakai snap camera Nggak cocok ya kak ya Saya tahu kok Kelihatan kak-kak ngerasa Aduh nggak pantas Itu ya jadi bayi Nah lalu begitu di Meramu masakannya kak-kak Kak-kak-kak taruh tuh Si virtual background yang dari Canva Nanti ada tutorialnya kak Saya akan coba kirim link-linknya Dimana kita kalau pakai green screen Background kita bisa macam-macam Di video editing Dan ini saya pakai Canva Lalu saya pakai voice changer Yang di awal Saya tambahin back sound kak Back sound yang menyenangkan Jadilah seperti ini Kita lihat ya Pernah malu Melihat mata Orang-orang yang di depan kamu Apalagi ketika kamu sedang berbicara Di depan mereka Aku Aku nggak bisa ngomong Takut Aduh Tata-katanya apa ya Lupa Bagaimana ya Supaya bisa bercerita Tenang Tenang Kalian Bisa Belajar bersama saya Kak Meidi Seorang pelayan anak Dan juga pegiat anak Yang suka bercerita di depan anak-anak juga Akan bersama-sama dengan kalian Untuk belajar Tentang Semua anak Bisa bercerita Yeay Ada banyak video pembelajaran Yang kalian bisa ikut teman-teman Dan Kalian akan belajar tentang Apa itu bercerita Bagaimana sih bercerita Kurang lebih gitu Kak Kakak Dan ini video cuma 1 menit 25 detik Durasinya kelihatannya pendek ya Kak Tapi perintilannya banyak Dan memang begitu Kalau di video editing Dan kita harus tekun Ide utama jelas Poinnya apa Dan bayangkan Waktu Kakak mempersiapkan itu Kakak udah tau mau ngajar apa Dan itu akan sangat jadi powerful Dan seru buat anak-anak kita Itu untuk poin yang keempat Kak Kakak Nah sekarang saya akan masuk ke tips-tips Setelah ini kita banyak ngobrol ya Kak Diskusi Dan tanya jawab Ini hal mendasar juga Yang kita harus miliki Dalam kita mengajar Nah Kakak-kakak Saya share screen Kemarin saya sudah minta tolong Kak Vita ya Untuk Kakak-kakak siapin alat tulis Saya sebelum masuk ke tips Saya pengen challenge dong Kak Dua menit atau tiga menit Kakak-kakak tulis Ide utama mau ngajar apa Lalu konsepnya apa Lalu detail point sedikit aja Kasih ke kita share malam hari ini Lalu tujuannya apa Boleh Kak-kakak Silahkan tulis-tulis Di alat tulis yang Kak-kakak sudah siapkan Saya beri waktu dua menit Untuk Kakak-kakak Nanti share ke kita malam hari ini ya Boleh ya dua menit ya Kak ya Silahkan boleh ditulis-tulis Ide utama apa Konsepnya mau gimana Detail pointnya apa Dan tujuannya apa Kalau bisa Kakak mulai pikirin Virtual backgroundnya Konsep snap cameranya Kostumnya Interaktif gamesnya Dan seterusnya Kalau bisa tematik ya Kak Tematik Jadi semuanya sesuai dengan tema Atau konsep yang mau digunakan Silahkan dua menit Selamat menulis-nulis dan explore Nanti saya beri kesempatan Semua kita sharing ya Thank you Kak-kakak Semangat Terima kasih Dengar Terima kasih. 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 Gimik-gimiknya. Keren Kak Pieta. Ada lagi? Mari Kakak. Aku deh. Oke, kalau aku tiba-tiba kepikiran Dutch Handmade untuk ide utamanya, kalau konsepnya kayak semua barang-barang diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Kalau detail poinnya itu, aku lebih ngambil seperti sepatu. Kan kalau dari anak-anak sampai ke dewasa, semua butuh sepatu dan jenis-jenis sepatu juga berbeda-beda dengan rinciannya masing-masing, dengan jahitannya masing-masing. Terus tujuannya adalah anak-anak mengetahui bahwa Tuhan itu punya tujuan, punya rencana di setiap hidup mereka. Juga apapun, maksudnya mereka bisa mencintai hidup mereka, apapun kekurangan dan kelebihan yang mereka punya. Keren banget, keren banget Kak konsepnya sepatu. Anglenya menarik ya. Saya langsung kebayang, ini saya dapat nih Kak Pieta nih, bisa mundur dikit ya Kak Angel. Tanaman-tanaman, daun, ini saya pakai snap camera. Jadi gimmick-gimmick bisa mendukung suasana. Lalu kalau Kak Angel sepatu gitu ya, oh iya bisa permainan-permainannya pakai sepatu. Coba adik-adik, cepet ambil sepatu masing-masing. Siapa yang sepatu terbanyak buat games-nya. Jadi temanya tuh jelas. Begitu kita udah punya ide utama, peritilan-peritilannya ke bawah tuh bisa dipikirin Kak. Ide utama jadi bener-bener penting banget nih, main idea nih. Keren banget dari sepatu, kaitannya ke handmade bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan punya tujuan. Mantap Kak Angel. Keren-keren. Langsung dibikin Kak Angel. Hari Minggu. Iya kan, jadi nanti arahnya ya Kak Kak. Saya kebayang misalnya acaranya tentang tujuan hidup, Kak Kak ajak ahli-ahli yang misalnya polisi, pengusaha, dokter, gamers, youtuber, undang gitu aja terus ngobrol. Apa sih yang membuat kalian bisa jadi nyampe ke tujuan kalian? Berbagi hidupnya lebih powerful buat anak-anak. Keren banget. Ide yang lain boleh? Mari Kak Kak berbagi sambil saya cari Kak Angel punya sepatu nih. Di snap camera. Siapa selanjutnya? Kak Vita? Kayaknya Kak Vita udah ada ide apa tuh? Ide utamanya Yunus. Ya konsepnya itu ya di bawah laut gitu Kak. Backgroundnya. Terus udah gitu kostumnya juga pakai kacamata selam gitu ya. Untuk detail poinnya itu belajar ketaatan gitu. Supaya anak-anak juga tahu ada konsekuensi gitu ya. Dibalik ketidaktaatan gitu. Tapi semuanya apa rencana Tuhan digenapi gitu. Ketika kita mau taat gitu Kak. Keren. Ketaatan ya Kak ya? Ya. Thank you banget Kak Vita. Selanjutnya. Mari Kak Kak. Tadi Kak Vita konsepnya apa Kak? Laut Kak. Laut ya? Wah laut banyak banget yang bisa di eksplor. Sangat banyak gambar. Kita masuk pakai tadi yang kata Kak Kak ya. Kacamata renang. Lalu bisa tambahan gimmick ya Kak. Saya lihat kalau ada yang efektif tuh kita bisa tampilin icon kayak jadi musuhnya gitu. Kayak misalnya kan anak-anak senang sesuatu yang jadi apa yang baik yang baik toko baiknya sama toko jahatnya lah. Jadi misalnya kalau tema laut tiba-tiba ada bajak lautnya nih masuk di dalam zoom. Wah ada bajak laut nih adik-adik. Buat apa dia? Aku akan ganggu semua adik-adik disini. Wah boleh nggak kita ikut bajak laut? Nggak boleh. Ayo lari-lari-lari. Ajak berdiri lari misalnya. Coba kita apa kek? Tiupin kameranya biar bajak lautnya hilang. Nanti begitu anak-anak tiup matiin kamera. Wah kita menang. Kasih back sana. Kan anak-anak tuh gitu ya Kak. Apalagi yang kelas kecil tuh kayak imajinasinya tinggi banget. Kita yang harus kasih makan imajinasi itu. Dan jadi tema yang menarik Kak Vita. Kreatifitasnya juga bisa. Art and craftnya banyak banget. Di Pinterest Kakak misalnya cari art and craft ocean atau beach atau apa aja. Sea gitu ya. Keluar semua tuh. Baru masuk ke Yunus. Cakep. Next. Ide utamanya bisa diapa-apain tuh. Satu lagi deh. Silahkan Kak. Sebelum kita masuk ke slide-slide terakhir dan kita akan tanya jawab. Mari Kak Kakak. Saya jadi belajar banyak dari Kak Kakak nih dengan ide-ide yang luar biasa. Satu lagi boleh? Kak Heti. Kak Wiwin. Aku lagi makan nih. Jadi langsung keinget lima roti dan dua ikan. Sedap. Ide utamanya itu lima roti dan dua ikan. Eh maaf ya lagi berisik. Banyak anak. Bocah-bocah. Konsepnya apa namanya lagi tamasya piknik itu Kak. Lagi tamasya piknik itu Kak. Terus nanti kita bawa makanan-makanan gitu ya Kak ya. Terus detail poinnya juga apa ya nanti ada kita kasih tau dulu makanan-makanan kayak gitu-gitu lupa Kak. Terus nanti baru cerita masuk ke yang anak kecil mau berbagi tentang lima roti dan dua ikan. Kayak gitu sih Kak. Tujuannya supaya kita tuh gak khawatir karena Tuhan pasti menyediakan bahkan bisa lebih. Kak Medi lucu banget sih Kak Medi. Iya Kak. Ini saya langsung dapat roti. Apa namanya juga kita tuh harus mau berbagi kayak yang anak kecil tadi gitu sih. Keren-keren. Keren banget Kak Idenya. Saya langsung bayangkan kita masuk gitu ya sambil makan roti atau sebelum ibadah Kak Kak udah kasih tau ke orang tua untuk papa mama boleh siapkan roti ya. Jadi kita pikirin hal-hal yang interaktif buat di rumah semasa online ini. Buat jadi suasana aja biar hidup. Jadi nanti bisa lomba makan roti tercepat kah untuk gamesnya Kak Etia atau makan bareng ada sesi makan bareng atau ada sesi cooking class masak bikin roti sederhana siapin terigu yuk masak bareng adik-adik ajak chef atau ajak teman-teman yang bisa masak. Kalaupun gagal jadi lucu-lucuan aja Kak. Jadi gimmick gitu ya baru bisa masuk ke firman Tuhan juga tentang yang Kak Etia share tadi. Keren banget Kak Etia. Good idea. Dan saya yakin akan banyak ide-idea tergali gitu ya kalau saya beri kesempatan semuanya. Gak apa-apa Kak Kak. Kita lanjut lagi ya. Mengingat masih ada beberapa slide juga yang saya ingin share. Ijinkan roti yang berbicara malam hari ini ya. Nah ada beberapa tips Kak Kak. Sebelum saya menutup sesi semua teknis tadi ini menjadi tips kita untuk saya berharap kita bisa maksimalkan Kak Kakak. Yang pertama adalah waktu kita mengajar kita harus relate Kak. Cari tahu kebutuhan anak dan jawab itu. Jangan sampai yang kita ajarin anak-anak terlalu mengawang-awang dan gak nyampe ke bawah. Akhirnya ibadah sekolah minggu kita itu hanya jadi ibadah yang sekedar ada. Hanya jadi kalau saya pakai istilah ini nih daycare di hari minggu. Yang penting tempat penitipan online di hari minggu. Gak bisa. Anak berhak dapat firman Tuhan yang sama. Anak-anak berhak dapat sesuatu yang sama seperti didapatkan oleh orang dewasa. Anak bukan setengah manusia dia utuh. Kalau Yesus ngomong ke murid-murid waktu murid-murid menghalangi anak-anak datang dia bilang jangan biarkan dia pakai kata orang-orang. Yesus menganggap anak itu manusia yang utuh orang bukan setengah manusia. Cukup didufan dianggap setengah ya. Tapi kalau kita menganggap mereka manusia seutuhnya badannya aja mini gitu ya. Nah kita harus cari tahu apa jadi kebutuhan anak apalagi di masa pandemi. Apa yang dipaling butuhkan saat ini. Takutkah? Takut kena sakit? Takut keluarganya hilang? Imannya kah? Dan seterusnya. Cari aplikasi firman Tuhan yang relate. Dan bagaimana cara cari taunya? Ngobrol sama anaknya. Bangun hubungan sama orang tuanya. Ngulik kah kakakak? Kenali anak-anak kita. Cari tahu anak-anak kita gitu ya. Lalu kakakak ini yang gak kalah penting juga all out. Waktu kita ngajar ekspresi kak. Waktu kita sedih kita harus sedih nangis. Bentar saya matiin rotinya biar ekspresinya kelihatan. Jadi kita harus total. Sedih banget kakak hari ini. Jadi all out kak. Gini kalau kita punya semangat kak dan semangatnya itu bener-bener 100% itu akan nyampe ke anak-anak kita. Online ini gak masalah. Ini cuma jadi bridging doang. Alat doang. Tapi hati kita akan nyampe sama mereka. Public speaking kita harus bener-bener baik gitu ya. Jadi cara kita ngomong kalimat-kalimat yang kita gunakan harus bener-bener A, I, U, E, O nya jelas. Dinamikanya bagus kakak-kakak. Sesekali kita pelan-pelan. Sesekali kita bisa cepat. Sesekali suara kita bisa pelan. Sesekali kita bisa kencang gitu ya untuk bermain di dinamika waktu kita ngajar. Lalu please pelajari materi. Kuasai firman Tuhan yang kita mau ajari. Baca minimal tiga kali. Ngulik. Kak, kalau kita gak ngulik kita gak tau apa yang kita mau ajarin. Akhirnya banyak yang pada bingung gitu ya. Nah, salah satu hal yang perlu kita bertobat bersama-sama adalah persiapan. Dan saya usul juga ada latihan mengajar bersama. Ada satu momen kita zoom bareng latihan. Kak Angel, coba Kak Angel ngajar. Eh, tiba-tiba Kak Vita dapat ide ini. Akhirnya jadi sebuah materi yang kaya banget. Karena ada banyak pendapat-pendapat yang muncul. Di abad 21 gitu ya Kak, ini ada salah satu istilah yang lagi tren. Namanya forces. Empat C. Creativity. Kita harus kreatif. Critical thinking. Kita harus kritis dengan apa yang kita mau ajarin. Apa yang anak-anak kita mau ajarin gitu ya. Cari tau cara belajar anaknya. Apa bahasa kasihnya dan seterusnya. Critical thinking. Lalu C. Yang ketiga adalah collaboration. Kita harus mau berkolaborasi. Dan yang keempat communication. Di sini public speaking. Cara kita ngomong sama tim gimana. Karena permasalahan pelayanan anak rusak atau hancur. Itu bukan di anak-anaknya. Di guru-gurunya. Dan saya bisa bilang begini Kak. Kak, kesatuan jadi hal yang sangat-sangat penting. Karena iblis kerjar itu begitu gak ada sehati anak-anak yang jadi korban. Jadi please jaga kesehatian teman-teman dari Grow Children The Guardians gitu ya. Untuk bonding barang-barang. Sesekali ngumpul. Gak cuman bahas pelayanan anak. Tapi bahas kehidupan. Banyak Kalau nanti PPKM udah selesai. Banyak nongkrong gitu ya. Bonding. Barang-barang. Saling peduli. Satu dengan yang lain. Itu akan membuat jadi satu tim jadi kuat. Dan kita akan maksimal buat anak-anak. All out Kak. All out. Jangan kasih setengah-setengah buat anak-anak. Lalu di online kayak gini kita perlu interaktif. Kenali anak. Ajak bermain. Ajak nari. Art and craft. Sebisa mungkin interaktif. Makanya kakak-kakak. Perhatikan. Anak udah mulai bosan YouTube. Setahun udah lewat. Karena cuma satu arah. Dia butuh interaksi. Jangan kaget ketika kayak di Zoom. Dia bisa seneng ngomong. Seneng ngobrol. Kemarin di camp itu ya. Yang kelas kecil. Aduh lucu-lucu banget. Itu yang kelas kecil ya Angel ya. Pas di kita. Mereka seneng ngomong. Kakak. Aku punya gigi. Aku gigi. Nanti ngomong. Nggak berhenti ngomong. Karena dia butuh interaksi kak. Dia udah capek. Zoom terus. Di rumah terus gitu ya. Dia butuh interaksi meskipun online. Kita wadahi itu. Kita tempati itu. Kami beberapa pegiat anak. Kita lagi mau buat acara. Khusus denger suara anak. Jadi kita kakak-kakaknya cuma hadir di Zoom. Dengerin anak doang. Tapi kita yang arahin gitu ya. Kita trigger mereka. Kasih ruang. Mereka cerita. Jadi judulnya acaranya mendengar suara anak. Dengerin suara anak. Lalu kak-kakak gunakan kata-kata sederhana gitu ya. Kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Lalu waktu kita mau bercerita bikin pembukaan yang wow. Bisa mainin warna. Gimik. Cari yang lucu. Yang menarik. Dan sebagainya. Dan ini dia tadi yang saya sudah mention di atas. Banyak ngulik kakak-kakak. Tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah tidak mau. Semua udah ada kak ya. Kakak mau cari apa di Youtube. Semua ada. Tutorial how to use filmora. Zut. Keluar semua. Tutorial how to use apa. iMovie. Saya belajar iMovie waktu pandemi ini. Saya belajar ngedit pandemi ini. Semua saya belajar di Maret tahun lalu. Saya ingat banget. Ketika mentok. Semua pelayanan on site. Batal. Lalu kemudian Tuhan saya harus gimana nih. Tiba-tiba saya kepikiran kasihan anak-anak. Anak-anak Indonesia rohaninya. Makanannya apa ya. Kita gereja kebingungan. karena yang dewasa aja bingung ibadah dewasa. Apalagi anak-anak. Saya sharing aja kakak-kakak ya. Lalu saya ketemu sama beberapa teman. Kami kolaborasi. Tahun lalu awal bulan Juli kami bikin Zoom Pak Anak Indonesia. Anak-anak ketemu di Zoom. Yang hadir waktu itu 800 screen. 1200 anak se-Indonesia. Dan anak-anak kita kasih makan. Makanan rohani. Kita bikin 6 sesi. Kita bikin konsepnya sesi pertama aku bisa. Sesi kedua aku berani. Sesi ketiga aku percaya. Dan seterusnya. Jadi sesuatu yang relate sama anak-anak waktu awal-awal pandemi. Dan akhirnya itu rutin. Kita bikin Zoom. Tadi di acara PGI bersama Pak Gomar Gultom. Pegiat-pegiat anak. Teman-teman. Rekan-rekan juga membuat acara. Dan anak-anak diwadahi gitu ya. Kakak-kakak dimulai dari hati yang mencintai anak-anak. Semua dimulai dari hati. Nah kakak-kakak saya akan tutup dengan beberapa quotes. Ini dia yang nempel di masa-masa waktu awal pandemi. Berubah atau punah? Kita harus mau berubah. Kalau enggak kita ketinggalan. Anak-anak sudah ada di era tsunami digital. Tsunami kak bukan ombak tipis-tipis tapi tsunami. Kita harus kita harus cakap digital. Harus ngerti apa yang terjadi hari ini. Bahkan kalau firman Tuhan bilang ya barang siapa yang haus dia akan dipuaskan. Cari yuk kak apa yang kita mau cari pelajari kita akan dapat. Saya akan tutup dengan ini nih quotes dari mantan bos saya. Saya pernah kerja sama Kak Glenn. Beliau bilang apa yang dibuat pakai hati maka itu akan sampai ke hati. Dan ini berlaku juga waktu kita mempersiapkan ajaran kita pengajaran kita. Kalau kakak-kak aduh Kak Medi saya enggak punya fasilitas. Tuhan selalu pakai apa yang ada pada kita kak. Dan hati adalah hal terkreatif yang Tuhan ciptakan buat kita. Hati dan akal budi. maksimalkan apa yang ada di tangan kakak. Jangan bandingkan sama orang lain. Kerjain itu pakai hati dan itu akan nyampe ke hati anak-anak kita. Selama kita melayani enggak pakai hati yang ada adalah kepentingan. So pakai hati kakak-kakak semangat melayani anak-anak dan God bless. Itu dia. Mari kita tanya-jawab kalau ada yang mau bertanya. Oke, thank you Kak Medi buat wah banyak banget nih belajar banget ya kakak-kakak ya malam hari ini ya. Kakak-kakak boleh tolong kasih apresiasi buat Kak Medi dong kasih virtual applause buat Kak Medi thank you so much pasti setuju banget diberkati. nah sekarang kakak-kakak yuk mumpung ada kamedi ini kak ya kamedi ini sibuk sekali gitu ya eh aku nge-freeze ya aku nge-freeze ya kayaknya internet aku lagi jelek halo aku over host bentar enggak kak aman kak Sipa ya thank you oh aman ya aman aman kak oke nah kakak-kakak oh iya sorry oke kakak-kakak yuk silahkan yang mau bertanya silahkan unmute mic kakak dan silahkan melemparkan pertanyaan-pertanyaannya kan selama ini kita ini ya kak bergulat gitu ya ini gimana nih caranya gitu ya nah ini kesempatan kak bertanya kepada sang ahlinya silahkan kak aku ya kawibin dulu silahkan kawibin kalau malam kak Medi thank you ya udah sharingnya buat saya hiya Terima kasih.